Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya dengan channel saya kali ini Yadih Hiroshi Oke teman-teman Dalam tema saya kali ini yaitu Temanya adalah Memerahkan bibir secara alami Jadi siapa sih yang gak mau bibirnya merah meronak dengan alami Itu pasti banyak orang mau Terutama kaum hawa Berbagai cara ditempuh Bahkan cara yang mungkin dibilang ekstrim Atau sedikit mengundang resiko Yaitu misalkan dengan sulam bibir Nah sebenarnya ada sih cara yang sangat aman Yaitu dengan cara yang sangat alami Jadi bibir kamu bisa merah dengan cara alami Ya guys Namun memang dengan cara alami ini Biasanya gak instan dan membutuhkan waktu Jadi butuh kesabaran Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Nah disini saya ingin ngasih tips kepada teman-teman semuanya Yaitu cara memerahkan bibir dengan jeruk mipis Jadi jeruk mipis ini bisa di blend Dimix dengan misalkan di video saya ini Jeruk mipis bisa di blend dengan madu Jeruk mipis bisa di blend dengan mentimun Terus jeruk mipis juga bisa di blend dengan minyak jarak Jeruk mipis bisa di blend dengan gula putih Atau mungkin bisa dengan jeruk mipis aja gitu ya Tanpa di blend Hasilnya memang bagus Dan seperti apa sih caranya Yuk kita simak season berikutnya guys Nah tapi guys sebelum saya lanjutkan ke season berikutnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe channel saya Ini ya tekan tombol merah Tekan loncengnya dan jangan lupa like dan share video saya ini Ke seluruh media sosial yang kalian punya ya Check it out Nah ini loh teman-teman bahan-bahannya ya Udah saya sediain ini adalah jeruk mipis Ada mentimun, ada gula putih, ada madu Terus oh ya ada yohat ya Kebetulan saya yohatnya belum beli Kemudian ada minyak jarak Nah minyak jaraknya juga susah Dan ada juga minyak almond Nah kebetulan juga Karena minyak almond juga saya gak ada Jadi bahan-bahannya ini aja dulu ya Oke Jadi ini adalah akan di blend Antara jeruk mipis dan gula Nah Jeruk mipis dengan gula merupakan Perpaduan bahan alami ya guys Yang bisa memerahkan bibir Nah jeruk mipis dan gula ini Keduanya dicampurkan ya Ini diperas dulu si jeruk mipisnya Setelah diperas Cairannya bisa dicampurkan dengan gula putih ini Kemudian dioleskan secara merata ya Ke bibir dan dipijat secara perlahan Nah sehingga bisa mengangkat lapisan kulit yang mati dan yang kusam Nah ini untuk jeruk mipis dan gula putih ya Ini bisa dilakukan 2-3 kali seminggu untuk hasil yang maksimal Nah Kemudian guys Jeruk mipis dan Sekarang jeruk mipis Dan madu ya Nah Ini juga bisa dicampurkan Tahu sendiri ya Kalau madu itu hasilnya banyak banget buat kesehatan tubuh Nah salah satunya bisa melembabkan kulit Karena dia termasuk anti-implamasi dan anti-mikroba ya Jadi si perasan jeruk mipis ini dicampurkan dengan madu Dengan perbandingan yang sama ya Dan bisa diaplikasikan langsung pada kulit bibir secara merata Dan perawatan ini dilakukan malam hari ya Diamkan semalaman dan besoknya bisa dibersihkan Melakukan 2-3 kali dalam seminggu ya guys Nah begitu pula dengan jeruk mipis dan mentimun Nah ini juga mentimun mempunyai hasil yang bisa memutihkan ya Karena mengandung silika Yang perannya itu yaitu membentuk jaringan tisu pada kulit dan bagian tubuh lainnya Juga dia ada kandungan vitamin C yang mampu menjaga kulit bibir dari kekurangan air Jadi istilahnya bisa melembabkan Caranya perasan mentimun boleh diparut juga Pokoknya diambil airnya Kemudian dicampur dengan perasan jeruk mipis Dan di aplikasikan pada bibir ya Nah kalau ini diamkan selama 20 menit guys Jadi lakukan tiap hari sebelum tidur hingga hasilnya maksimal guys Nah kebetulan kan saya gak ada minyak jarak nih Jadi disini ada videonya ini Pohon jarak tuh seperti ini Dia belum berbuah Dan emang agak susah sih Bisa dicari di toko herbal ya Untuk minyak jaraknya Atau sama buah jaraknya langsung gak apa-apa Ini di aplikasikan Dicampurkan cairannya menjadi satu Kemudian di aplikasikan langsung ke bibir Dan dipijat-pijat sedikit ya Diamkan 15 menit Terus dicuci deh dengan air hangat Gitu ya Untuk jeruk mipis dan minyak jarak ya Kemudian guys Yang keberapa ya Sekarang jeruk mipis dan Yohard Nah Dan Yohard kebetulan Saya ini ini gak ada Yohardnya ya Belum beli Jadi ini Dicampurkan Kedua bahan tersebut Jeruk mipis dan Yohard Itu bisa menghilangkan warna hitam pada bibir Gitu Nah setelah dicampurkan Dengan takaran yang perbandingan yang sama Kemudian bisa di aplikasikan Dan Setelah beberapa Mungkin semalaman ya Bisa dibersihkan langsung Nah Semuanya tetap dilakukan Perawatannya Pada waktu Mau tidur gitu ya guys Dan dicuci pagi hari Nah untuk jeruk mipis dan minyak almond juga Ini dilakukan pada malam hari ya Tahu sendiri Minyak almond mengandung vitamin E yang sangat tinggi Jadi bisa mencegah bibir pecah-pecah Nah didiamkan selama 40 menit setelah di aplikasikan ke bibir ya Dibasu dengan air hangat atau air dingin Nah kalau ini lakukan 2 hingga 3 kali tiap minggunya guys ya Nah mungkin itu saja dulu guys Informasi dari saya Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu ya Pokoknya Bibir yang hitam itu Kalau kita Sabar dan Terus berikhtiar Insya Allah dia bisa Merah dengan bahan-bahan alami ini Karena Bibir hitam itu bisa disebabkan dari merokok Kemudian dari paparan sinar matahari Bahkan dari lipstick yang gak cocok gitu ya Itu hati-hati kita itu Dalam memilih merek lipstick itu Memang harus hati-hati Karena bisa Menghitamkan bibir gitu loh guys Oke sekian dulu ya Informasi dari saya Semoga bisa membantu Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!